Jakarta gimana Mas? Kemarin Ahok bilang, seru nih Rimes sama Anies Mas? Ya, Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, berkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas diantara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Bahkan kami juga mendapat informasi dari teman-teman Civil Society, Mbak Bivitri misalnya, ada juga yang mengusungnya, karena Mbak Bivitri ini ketika menyampaikan film Dirty Vote, itu di Jakarta yang nonton hampir 8 juta orang, itu bagian dari dinamika yang menyehatkan demokrasi. Maka PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut, yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah parti. Muncul juga nama Mas Pramono Anung, di Jawa Timur muncul nama Ibu Tririsma hari ini, di Jawa Tengah muncul nama Pak Andika, ada Pak Hendi, ada yang mengatakan Pak Andika juga cocok di Jakarta, ini semua masih dicermati oleh BDI Perjuangan. Mas, untuk di Jakarta Mas, itu kan ada dari PKS sudah mengusung Ibu sama Anies Mas, kalau dari BDI sendiri lihat Anies... Ya tidak ada masalah, partai lain untuk bergerak, kami juga bergerak, hanya beda strateginya. BDI Perjuangan bergerak dengan menyiapkan mesin politik partai, termasuk dengan pelatihan batch ketiga yang kami adakan selasa depan di puncak. Masing-masing punya strategi, tetapi BDI Perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat. Itu yang diperhatikan oleh BDI Perjuangan. Jawa Barat, Mas? Ya Jawa Barat, kami punya banyak calon, sudah ada komunikasi, termasuk dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Deddy Mulyadi, Pak Bima Arya, kemudian dari kami ada Pak Ono Surono, ya semua sudah melakukan komunikasi politik. Lagi-lagi di Jawa Barat, kami juga fokus terlebih dahulu di tingkat kabupaten kota untuk kami selesaikan. Praktis di sana, yang belum kami putuskan tinggal di sekitar 5 kabupaten kota. Mas, Banten 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 gimana, Mas? Sejauh ini kata ada skenario airin Rano-Tarno begitu, respon ke DPI gimana? Ya, Banten muncul nama dari internal BDI, ada Pak Rano Karno, ada Pak Adi Sumari, komunikasi dengan Partai Gulkar, termasuk dengan Ibu Airin, telah dilakukan, bahkan dipimpin oleh Bapak Amat Basarah. Jadi kami membagi tugas di antara personel DPP. Dengan penambahan personel DPP oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, maka jajaran DPP di Perjuangan sekarang terus bergerak, karena adanya energi-energi baru, seperti Pak Ganjar, Pak Ahok, ada Pak Deddy Sitorus, Bu Bintang, Pak Adian, Bung Roni, semuanya yang masuk ke DPP Partai, sekarang menjadi bagian dari tenaga pergerakan untuk memenangkan Pilkada itu. Mas, kalau di Jawa Timur kan, Bu Risma ini nomor 2 ya, menurut survei dari Kompilipa ini, apakah ada potensi manjur? Ya, Bu Risma nomor 2 itu belum bergerak. Ya, sama dengan survei Pak Andika di Jawa Tengah, belum bergerak. Artinya mereka-mereka itu mengandung harapan dari rakyat. Nah, sehingga Ibu Risma juga terus kami cermati di Jawa Timur. Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsional SDPP, Pak Syed Abdullah, juga Pak Pramono Anung, untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur. Untuk Bali bagaimana, Pak Mas? Dari Bali, Bali sudah kami siapkan dengan baik, satu kesatuhan, bahkan kami meyakini dengan melihat perkembangan di Jemberana, Kelungkung, kami nanti memiliki tingkat kepercayaan dari rakyat yang semakin besar. Di Bali, di dalam pemilu kemarin, di tingkat kababatan kota, kursi kami bertambah 14. Sehingga ini menunjukkan kepercayaan rakyat. Nah, terhadap siapa yang dicalonkan, kan muncul ada nama Pak Koster, ada nama Pak Giri, dan juga beberapa kepala daerah dari PDI. Siapa ya, Pak Andi? Ya, tunggu momentum yang tepat. Nanti akan diumumkan bersama-sama. Undang-undang Wattipres itu kan lagi dibentuk Mas dan Wattipres, mau diubah menjadi DPA. Nah, DPA itu kan nanti akan setahil dengan Presiden Wattipres bagian Mas. Ya, kami sendapat dengan pendapat para pakar, termasuk juga Pak Isof Kala, bahwa ini bukan sekedar nama. Ketika sudah menggunakan nama Dewan Pertimbangan Agung, itu seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut adalah harus dilakukan melalui amendemen konstitusi. Karena DPA ini bukan sekedar untuk menempatkan orang per orang tertentu, tetapi ini mengandung fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, apalagi sifatnya yang agung. Sehingga ada implikasi di dalam tata pemerintahan negara ketika harta tersebut juga harus menggunakan nama seperti itu. Maka suara-suara kritis tersebut seharusnya didengarkan oleh penyusun undang-undang. Jangan sampai fenomena autocratic legalism itu dibiarkan terjadi. Mas, soal KPK Mas, kemarin Mas dipanggil KPK, tapi ditunggu kenapa Mas? Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu, maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen, Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah konsulting, maka saturnya konsultan belum saya rumbah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK. Ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut. Ya kami akan hadir, karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya, karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini nggak ada bisnis. Terima kasih. Terima kasih.